Intro 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 Hi Hai Tony Hi hai guys welcome back to my channel dan hari ini kita lagi ada di mongkok ya nah ini ada di moko mall di mongkok exit mtr jadi ini nyambung ke mtr jadi dari exit langsung nyambung ke mall jadi nggak perlu naik turun ini mongkok is ya bukan mongkok yang satunya lagi dan disini karena ada sebenarnya kita niatnya mau main di atas ya nanti kita main di atas cuman disini juga ada dekorasi barulah ini aku nggak tahu apa sih kartun apa aku nggak begitu paham cuman ya anak saya suka main di kayak ginian lah intinya intinya nyeningin anak ya guys ya karena aku nggak begitu kenal kartun ini ya nah ini ada di ground floor di lantai bawah nanti di lantai atas juga ada 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 lagi masih ada dekorasinya kita kita picture dulu disini terus ada juga pop-up store nya ya di belakang sini ada pop store jadi bisa beli sesuatu yang mungkin cocok buat kalian gitu karena tadi siang kan ah apa ah temen aku datang ke rumah untuk beresin bantu aku beresin dapur jadi kita keluarnya udah malem udah jam 4 jam dimana gitu kita baru keluar rumah jadi kita main di di satu area saja kali ini ya Terima kasih telah menonton! 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 sampai lantai 3 dan mainnya itu di bawah sini bukan naik ke atas tapi dari eskalator itu sampingnya masuk ke dalam jadi di belakang eskalator tadi nah tempatnya itu seperti ini guys mainannya cukup banyak dan cukup besar tempatnya juga dan lumayan nyaman ya disini dan hari ini gak begitu rame orang mungkin karena tadi siang panas atau mungkin juga sebagian udah main disini udah pada pergi gitu mungkin ya biasanya kalau tempat main kayak gini itu rame nya pol guys sampai gak bisa bikin video karena terlalu banyak orang takut sampai gak bisa ngeliat anak gitu jadi kalau rame banget gitu aku susah bikin videonya dan mungkin videonya gak begitu panjang sedikit banget gitu karena terlalu banyak orang takutnya kan anak kenapa-napa gitu jadi gak fokus bikin video si papa sampai gak bisa turun tuh bingung mau turunnya lewat mana akhirnya naik perosotan guys tapi disini juga gak begitu rame ya kali ini jadi cukup lumayan sepi jadi enak bikin video dan enak buat ngomong juga nah ini sampai sini ditutup aku gak tau kenapa di bagian belakang sana ditutup aku gak tau ya di bagian belakang sana juga masih ada mainan tuh jadi sampai ujung sana itu ada mainan mungkin ada sesuatu jadi ditutup ini sampai sini ditutup nah areanya tuh disini gak jadi di luar mall ya karena si Connie juga sekarang mainnya dia udah bisa sendiri jadi anything dia bisa doing sendiri ya melakukan sendiri jadi gak perlu ditemenin cuma kita liatin jagain gitu jangan sampai maksudnya kita liatin aja gitu udah oke gitu jadi aku bisa bikin video kalau dulu dia masih kecil gak bisa bikin video karena repot ya jadi ya nemenin harus nemenin dia naik ke atas harus bareng dia slide jadi sekarang udah enjoy dikit walaupun si Elonnya masih harus ditemenin nah itu sebabnya guys aku kalau di luar itu kalau main di playground area luar bukan yang di dalam mall ataupun di dalam ruangan gitu aku gak bisa pergi sendiri karena takutnya ya gitu nanti yang satu jalan kesana yang satu jalan kesini kalau Elon sih masih ditemenin ya dia masih harus harus ditemenin tapi kalau Connie-nya kan enggak jadi dia mau kemana aja gitu terserah dia makanya kalau aku disuruh main di luar playground di luar aku gak berani kalau aku sendiri jadi memang harus ditemenin jadi satu-satu gitu satu anak satu gitu jadi lebih aman dan lebih maksudnya hati kita juga lebih relax gitu makanya kalau aku janjian sama temen main di luar aku agak ragu-ragu ya maksudnya ya seperti itulah guys maksudnya takut takut gak bisa ngejagain mereka berdua gitu kalau sendiri tapi kalau di dalam ruangan kan aman gitu jadi ada penjaganya juga mainnya juga cuma disitu aja kalau di taman yang luas di tempat main yang rame kayak gini tuh gak berani aku bye-bye bye-bye tuh dia yang bisa bisa sendiri semuanya dia bisa naik sendiri walaupun sampai yang paling tinggi gitu tuh bisa enjoy pelan-pelan turun gitu jadi kalau Connie udah tenang cuma kalau saya lo masih masih ditemani seperti itu guys okei hi 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 selamat menikmati dan ini juga udah malam udah jam 9 kita mau cari makan dulu kalau enggak nanti kita gak dapat makanan ya karena restorannya udah hampir tutup dan di dalam sini tuh rumah yang strategis jadi di luar sini tuh area main di sebelahnya itu food court jadi setelah main kita bisa makan di restoran sebelah karena food court kan bisa makan anything gitu terserah kalian atau bisa sambil ngadem suruh anaknya main disini bisa ngeliatin karena tempatnya itu transparan maksudnya kaca jadi bisa ngeliat ke luar ke area luar gitu guys dan ini aku mau ngerayu anak-anak untuk sudah untuk makan dan setelah ini kita makan malam sebelum pulang guys nah ini kita sudah selesai makan dan kita on the way pulang nah ini dari MTR itu langsung masuk ke mallnya aja guys exit D ya jadi kita on the way pulang thanks for watching see you on next video bye 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 Terima kasih telah menonton!